Selamat siang teman-teman ketemu lagi dengan saya Denny disini Kali ini saya mau bahas tentang yang si hitam di belakang saya ini nih Kali ini saya kedatangan satu roof rack untuk dipasang di atas mobil Toyota RAS 2021 ya teman-teman Saya kasih tau cara untuk pasangnya dan gimana barangnya saya baru datang ini Kualitasnya setiap sih dan dimensinya setiap Yuk kita lanjut yuk ke videonya Nah ini adalah barangnya teman-teman ya Mereknya dari Autoboy Symbol of quality product cross guard namanya Oke kita coba kita buka ya teman-teman ya Setiap apa sih barangnya Nah ini tuh saya kurang lebih dimensinya setiap ini ya Kita buka Nah untuk crossbar ini nanti saya juga mau pasang untuk lampu LED barnya ya Di teman-teman ya di atasnya ya Cuma masih belum datang barangnya Ini kita lihat ini dulu ya Kita buka setiap ini masih grass banget Asli baru datang tadi Oh ini begini Oke Sini teman-teman ya Oke Ini kita geser dulu ya Oke Oke Lalu secara dimensinya Panjangnya berapa ini Kita ukur dulu Disini Kita tarik ya teman-teman Kurang lebih ya Nah ini panjangnya kurang lebih 121 meter 28 ya teman-teman ya Kurang lebih ya Panjangnya Oke Kita lihat Kita buka dulu Kita buka dulu Satu Oke Sudah kebuka ya Kita lihat disini dalamnya Nah dia dapet untuk Satu karetnya ya Dia dapet karetnya Ada dua Terus ini Jepitnya kurang lebih Kayak gini ya Ada kunci ya tuh Teman-teman Disini Ini kita taruh dulu disini Oke Susah kau pasang Dengan menggunakan satu tangan Oke Nah ini teman-teman ya Ada mereknya Otoboy Ini bisa dilepas nanti Ini untuk menjepitnya Kesamping Terus ini Oke Kalau dari dus Tidak ada instalasi Teman-teman ya Cuma gini aja Tidak ada deskripsinya juga Sama sekali Terus ini teman-teman Oke kita coba naikin dulu Ke atas ya Teman-teman Nah ini Jadi kurang lebih Ada kayak gini ya Teman-teman ya Ini ada kuncinya Nah kita harus buka dulu nih Teman-teman nih Nah ini kita harus buka Saya contohin dulu ya Teman-teman ya Ini agak susah Ini kita harus buka Kita buka kayak gini Nah Ini kunci kita lepasin Kita taruh sini dulu Nah Ini ada bautnya Dua harus dikendorin dulu Nih teman nih Nih Ini dua ya Harus dikendorin Jadi ini supaya nanti Ini bisa melebar nih teman-teman nih Bisa masuk ke bagian Roof railnya dari mobil kita Jadi dia bisa buka Besar kecil ya Dari sini Ini saya kasih lihat Kayak gini contohnya Nah contoh istri ini Ini kita kendorin nih teman-teman ya Kendorin Sampai sebesar mungkin Nanti bisa gampang kita Masukin nih Ke roof railnya Kita ya teman-teman ya Nah Oke Ini kan bautnya panjang nih Kalau teman-teman bisa lihat nih Tuh bautnya panjang kan Oke Ini kita Kendorin dulu Semuanya Jadi nanti Biar bisa masuknya Sempurna ya teman-teman ya Kalau kita udah kendorin Ini dia main nih teman-teman nih Tuh Kan lebih gede kan Oke Kurang lebih seti ini ya Nah saya megangnya susah Nah seti ini Kendorin lagi Kendorinnya banyak Karena kan bautnya panjang Jadi harus dikendorin Nanti baru kita kencengin teman-teman Oke Kalau udah dikendorin Gampang dia Nah kalau kita lihat ya teman-teman ya Dari sini ya Nah Ini kan ada pelapisnya nih Karet pelapis Supaya nggak lecet ya teman-teman Tuh Ada karet-karet ya kan Supaya dia nggak lecet Nah kayak gini kan Ya Kalau kalian bisa lihat Ini bautnya udah kita kendorin Tuh Dia bisa gerak kan Tuh Bisa naik kan Nanti tinggal kita atur Sesuai dengan bibir Yang ada di roof rail Mobilnya kita Oke Ini saya coba naikin dulu ya teman-teman ya Ini jadi Kalau misalnya bautnya udah dikendorin juga Dia baru bisa turun naik kayak gini nih teman-teman Tau nggak tadi ke kunci Tuh Pokoknya cuma dari sini aja Cara pasangnya Ini kita geser Bisa kita sesuai dengan kebutuhan kita Mau panjangnya seberapa kan Kayak gini Oke Oke Bentar ya Saya naikin dulu Saya pausin Nanti baru kita lanjutin lagi video Nah Seperti ini ya teman-teman ya Baru ke Pasang satu ya Ini saya mau jelasin dulu Jadi kalau misalnya kita udah kendorin nih teman-teman nih Kiri kanan nih Ini jadi gampang nih teman-teman Bisa di adjust tuh Tuh Ini bisa di adjust Panjang pendeknya Nah Tuh ya Kayak gitu ya Bisa di adjust Nah ini kita pasin dulu nih teman-teman nih Ini kan contohnya kayak gini ya Ini pengaitnya biar kuat Biar besinya kuat nih teman-teman nih Kalau bisa lihat Nah Terus ini bener-bener udah napak Terus ini ada double tipnya Supaya nggak lecet nih teman-teman Ini karetnya juga udah sempurna Udah duduk ya Udah oke tuh Udah oke ya teman-teman ya Yang sebelah situnya juga saya kasih lihat Ini juga posisi palangnya juga udah pas ya Kiri kanan nih teman-teman nih Jadi nggak Sebelah ke kiri Sebelah ke kanan Nah ini sebelahnya juga kayak gini teman-teman Tuh Tuh ini kan belum pas Nah Ini biar dia ngunci semua Kita teken Tuh ini ada double tipnya Masih yang kuat Oke Ini udah kuat ya teman-teman ya Nah ini seperti ini Nah udah deh Tinggal kita kencengin lagi Ya kan Ini kuat nih teman-teman Kurang lebih segini Tuh ya Kalau kalian bisa lihat Oke kita kencengin dulu ya teman-teman ya Kita proses kita kencengin Biar nanti Kuat nih Kalau nggak bahagia Kalau nggak kenceng Nah ini kita kencengin aja teman-teman Terutama pakai Obeng kembang dulu ya Karena dia ada tekstur kembangnya tuh disitu kan Ini kita kencengin dulu Pokoknya supaya kenceng ya teman-teman Kalau nggak nanti bisa lepaskan bahaya kan Ini kita lihat dia miring nggak teman-teman Ini nggak miring ya posisinya Pas ya Oke Ini udah pas Ya kalau pasang ginian sendiri sih agak susah ya teman-teman nih Mesti ada yang bantuin Pegang kamera sama Ada bantuin yang pasang ya teman-teman nih Tapi karena berhubung Saya cuma sendiri ya Jadi pasang aja sendiri semua dengan semampunya Jadi mohon maaf ya jika di video ini Gambarnya juga terputus-putus Atau ada kekurangan ya Ya tapi saya berusaha untuk membuat video yang Bisa memberikan Masukan buat teman-teman Jika sesuatu saat mau biru Frel kayak gini Ini kuat Apa nggak bahannya Dan cara pasangnya gimana gitu teman-teman Oke Ini sebelah sini udah kenceng ya Tinggal sebelah sana kita kencengin lagi Oke Ini kita kencengin lagi Kita coba kencengin Nah ini kan kayak gini kan Kira-kira gini aja teman-teman Yang penting kuat dan dia rapi Nah gitu aja Nah oke Nah kuatkan ya Nah oke Nanti tinggal kita pasang sebelahnya lagi Setiap apa pasangnya Nah ini kita pasang lagi Kita ambil dulu Ini kuncinya tadi Oh kuncinya disini Nah ini dia Kita ambil dulu Nah ini kalau sudah Tinggal dimasukin gini aja teman-teman Kita coba ya Agak susah masukin ini Oke Kita coba kunci yang lain ya Mungkin kagak pas Nah ini dia kita coba Mungkin mesti swag Oh iya ini bener ya Dia kayaknya mesti disesuaikan Sama gote ini teman-teman Oke Nah begini aja kurang lebih Nanti tinggal saya kunci lagi Nah kita pasang lagi Satu lagi teman-teman Di belakangnya Oke Saya stopin dulu ya videonya Nah ini kita udah pasang Yang kedua ya teman-teman ya Kurang lebih seti ini ya Oke Kalau tampak dari depannya Seti ini Oke Nah ini tampak dari depan Seti ini ya Kita coba kencengin Seti sini Ini selesai beli kencengin ya Nah ini kita coba kencengin Bautnya tinggal pakai kunci kembang aja teman-teman Nah disini Ini masih kendor kan Ya kita kencengin aja teman-teman Tuh Kayak gini aja Gampang kok sini Cuma memang kalau pasang sendiri Memang susah lah Mesti dibantuin sama Dua orang ya Ini karena keadaannya Saya tidak memungkinkan aja Ini karetnya biar dia masuk ya teman-teman ya Kalau nggak nanti lecet roof railnya Kita Atau buat pegangannya juga Supaya kuat ya teman-teman ya Nah ini dia Oke Gitu ya teman-teman ya Udah beres deh Cuma gitu doang tuh teman-teman Ya Jangan pasang gini Jadi lebih gaga ya tampilannya Ini kalau tampak samping Tampak samping Nah nanti disini Saya mau pasang LED bar ya teman-teman ya 243 watt Nanti saya juga videoin Gimana cara pasangnya Dan hasilnya kayak apa Nah ini kurang lebih Tinggal nanti kita rapin aja teman-teman Tuh kan Tampilannya jadi lebih gaga ya Teman-teman ya Oke Ya Jadi lebih gaga ya Oke Jadi ini berfungsi juga nih teman-teman Ini kuat loh Bahannya Tuh Kuat teman-teman Tuh Tuh Ada di pasaran yang model kayak gini Tapi bahan materinya Ya agak lemah ya Kalau saya bilang agak kurang bagus Tapi kalau yang merek dari Otoboy ini Kalau saya bilang sih bagus Material Dan warnanya juga solid kan Warnanya Hitam juga sesuai dengan mobilnya Ya teman-teman ya Kayak gini ya Jadi kalau misalnya kalian punya Apa Roof lagi Yang bagasi di roof itu Nanti kalian bisa pasang juga disini Bisa tempen disini Atau kalian mau bawa apa juga Bisa kuat Tetapi ya sesuai kapasitasnya Kalau ini sesuai dengan yang tertulis di Deskripsinya Itu kurang lebih 75 kilo Teman-teman Kuat ya Jadi jangan lebih 75 kilo Kita juga harus perhitungkan Seberapa besar dan seberapa kuat Untuk Kapasitas Kemampuan roof railnya kita Kalau nanti terjadi sesuatu yang berbahaya Di jalan nih teman-teman ya Oke Kurang lebih disini ya teman-teman ya Oke Ini cukup sekian deh saya Saya buat video review tentang roof rail ini Teman-teman ya Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian Jika suatu saat Ingin membeli roof rail Dan memasangnya di mobil Toyota Rush 2021 Atau Toyota Rush 2020 Seperti kemudian saya ini ya teman-teman ya Tuh Nampak dari atas Tampilannya juga jadi lebih gagal ya teman-teman ya Tuh Oke Ya Oke cukup sekian video yang saya buat ini Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi Buat teman-teman kalian Dan bisa tahu gimana cara pasangnya Sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman Tentunya di video ini Oke Cukup sekian video yang saya buat Terima kasih sudah menonton Tolong di like dan subscribe ya teman-teman Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih